Kampung Holtekam Distrik Muratami, Kota Jayapura, Papua mengalokasikan dana desa sebesar 700 juta rupiah untuk inovasi pengembangan kampung di bidang penyewaan gedung. Terobosan ini dilakukan oleh Kepala Kampung Holtekam, Abraham Roje bersama Badan Usaha Milik Kampung atau BUMKAM karena dianggap berpotensi untuk kesejahteraan bersama masyarakat di Kampung Holtekam. Diakui Kepala Kampung Holtekam Abraham Roje bahwa pihaknya membangun gedung serbaguna ini karena melihat peluang besar melalui pengembangan kawasan Kota Jayapura yang mulai diarahkan ke kawasan Distrik Muratami. Dengan demikian, masyarakat yang ingin mengadakan berbagai acara baik itu acara pernikahan, acara organisasi, hingga kegiatan pemerintahan di tingkat kampung dan lainnya tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota karena di Holtekam sudah ada gedung serbaguna yang bisa dibanfaatkan oleh warga masyarakat yang membutuhkan sarana gedung. Dianggarkan ini tahun 2023 kita mulai bulan Juni tanggal 26 kita mulai kerja, mulai pembersihan sampai kita mulai awal dari bulan Juli kita mulai kerja jadi sampai kita keterlembatan ada beberapa kurang lebih 3 minggu karena tunggu proses pencairan tahap 3 tahap 3 itu keluar di bulan Desember jadi bulan Desember sudah keluar baru kita lanjut jadi untuk biaya yang kita anggarkan untuk pekerjaan ini sampai selesai sebesar 750 juta dengan ukuran bangunan 15 x 25 meter persegi Saat ini proses pembangunan gedung serbaguna sudah di tahap finishing dan Kepala Kampung Holtekam Abramraoji menargetkan akan rampung sebelum hut kota Jayapura dan akan diresmikan oleh penjabat polikota Jayapura tepat di momen hut kota Jayapura tanggal 7 Maret 2024 Gedung serbaguna ini saya berpikir dan saya melihat pembangunan dan pemindahan masyarakat dari kota Jayapura mereka hampir sebagian dari warga masyarakat yang ada di kota Jayapura mereka berpindah ke bermukim ke distrik Muaratami yaitu Kampung Holtekam dan juga di Koya Barat saya berpikir bagaimana kita bisa Kampung mempunyai PAD oleh sebab itu saya berinisiasi membangun gedung serbaguna ini supaya mempermudah warga masyarakat yang ada di Kampung Holtekam yang mau merayakan syukuran, pernikahan atau wisuda anaknya daripada harus turun ke kota yang sewa gedung hotel atau gedung-gedung GSG yang ada di kota GOR atau Auditorium Munchen kenapa? oleh sebab itu saya berpikir untuk saya siapkan fasilitas yang murah dan dekat untuk menjangkau setiap kalangan tidak melihat dari berapa pendapatan yang penting bisa mereka mempercaya dan percaya mau pakai bangunan ini 1-2 rupiah itu akan menjadi pendapatan kampung yang akan kami pakai juga untuk membangun kerjaan yang lain atau bisa membiayai anak-anak sekolah dari hasil pendapatan dari gedung serbaguna yang saya bangun ini untuk diketahui saat ini Kampung Holtekam telah memiliki tiga unit usaha yang dikelola Bumkam Hentecai yaitu Bumkam Mark, Pomini dan Depot Air kedepan tentu saja dengan hadirnya gedung serbaguna ini akan menambah sumber pendapatan bagi Kampung Holtekam yang akan dikelola dengan baik untuk kemajuan kampung dan juga kesejahteraan masyarakat Kampung Holtekam Dari Kota Jayapura, Papua Tim Redaksi Nokian Live melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!